Pemirsa gagasan Digital Corner menjadi terobosan program non-fisik. TMF Direktas 110 Kodim 12060 Sibau. Penguasaan kanal digital akan mampu mengirim informasi dan promosi secara cepat dari dusun dan desa-desa ke penjuru dunia. Dusun Sukaramai Desa Hulu Pengkadan, Kejamatan Pengkadan memiliki destinasi alam, yaitu Bukit Manggis yang dijadikan Urban Digital Corner dengan kerjasama antara Satgas TMMD dan Karang Taruna Desa Hulu Pengkadan. Dan Satgas TMMD ke 110 Kodim 12060 Sibau, Letkol Infanteri Jembi Oktisoy Lai Sibai melihat ada sebuah masalah yang belum terpecahkan di masyarakat, yaitu potensi wilayah dari segi geografis, ekonomi, sosial budaya, dan ekonomi kreatif tidak berkembang dikarenakan keterbatasan akses jalan dan informasi. Dan Satgas TMMD 110 Letkol Infanteri Jembi Oktisoy Lai Sibai mengungkapkan dari hasil pengamatannya di lapangan mengingat program TMMD 110 sesaran fisik dan non-fisik bisa dijadikan solusi dan bermanfaat untuk masyarakat pengkadan. Letkol Infanteri Jembi memiliki ide dengan program TMMD yang bisa bermanfaat dan berkelanjutan sehingga membuka jalan pikiran masyarakat untuk menginformasikan sumber daya alam dan manusia ke dunia luar melalui gagasan ide dengan sistem Digital Corner sebagai motor penggerak. Digital Corner adalah ide dari kegiatan non-fisik Satgas TMMD yang merupakan pembinaan anak muda milenial berbentuk workshop singkat, pembuatan videografer, dan publikasi digital dengan output medsos Facebook, Instagram, dan Youtube. Ada sebuah harapan dari tempat ini di Desa Hulu Pengkadan dengan berbagai macam hal-hal yang terdapat di sini, potensi-potensi yang ada baik itu potensi ekonomi, potensi sosial budaya, potensi geografinya untuk alamnya, dan sebagainya. Ini yang bisa dikembangkan oleh anak-anak generasi muda yang ada di Desa Hulu Pengkadan. Kami hadir dalam kegiatan sasaran non-fisik. Kami berusaha untuk mempengaruhi, bukan saja membuka jalan, menghubungkan dua desa dan dua kecematan yang selama ini tidak terhubung. Tetapi kami juga berusaha untuk membuka alam pikiran mereka, di mana mereka bisa terbuka pikiran mereka untuk mau berkembang. Mereka hanya tidak sekedar hanya untuk belajar dan sebagainya. Tetapi mereka bisa memanfaatkan digital corner. Kami coba untuk memberikan pelatihan kepada mereka, membentuk workshop, kemudian memberikan pelatihan fotografer. Diharapkan dari video-video yang mereka bisa membuat ini, mereka bisa memanfaatkan untuk publikasi digital melalui media sosial yang kami ajarkan kepada mereka. Di antaranya adalah Youtube, ada Facebook, ada Instagram. Di sini kami berusaha untuk mengajarkan sehingga mereka punya link tersendiri di desa ini. Mungkin menjadi link pertama di Kabupaten Kapuasulim. Kami harap mereka lah menjadi generasi-generasi yang peduli terhadap link daerah mereka, terhadap desa mereka. Mereka mau menginformasikan semua yang ada di wilayah ini melalui link-link yang akan dibentuk oleh mereka. Di antaranya, ada ikan arwana yang sangat luar biasa. Ada hutan karet yang sangat luas. Kemudian ada obat-obatan herbal yang jarang sekali ditemukan di daerah lain. Di sini terdapat beberapa obat-obatan herbal. Ini akan dikembangkan oleh mereka, kemudian mereka akan membuat publikasi. Dan tempat ini akan dirubah menjadi tempat-tempat yang bernilai ekonomi. Akan menjadi potensi ekonomi. Menjadi tempat pariwisata kecil di wilayah ini. Bahkan bisa menarik perhatian dari seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuasulim. Hadir di tempat ini. Inilah harapan baru yang akan kami berikan kepada mereka. Jadi TMM sudah boleh selesai. Tetapi harapan kami mereka terus bisa berkembang. Bisa terus maju memanfaatkan perkembangan teknologi. 4.0, 4.0. Diharapkan ini mereka bisa memanfaatkan kepada hal-hal yang positif. Demikian yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ini harapan baru. Harapan kami bersama. Odin 1206. Bersama dengan masyarakat lupengkadan. Khususnya generasi-generasi muda di desa yang terusulir ini. Mereka bisa keluar memperkenalkan desa lupengkadan. Bukan kepada Kabupaten Kapuasulim saja. Bukan di wilayah Portianak saja. Tapi harapannya adalah mengenalkan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan dunia. Dari Kapuasulu, Kalimantan Barat, Tim Liputan melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.